3 hari kemarin mengantisipasi kartu tanda penduduk atau KTP terjecer seperti kasus yang terjadi di Jakarta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Balikpapan, Kalimantan Timur mengambil langkah cepat dengan menyimpan sebanyak 10.000 KTP yang sudah tidak terpakai puluhan ribu KTP atau KTP yang digudangkan di kantor Disduk Capil Kota Minyak ini adalah KTP lama yang rusak atau cacat oleh sesuatu akibat Sekretaris Disduk Capil Balikpapan Hasbullah Helmi saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan mengatakan selama ini KTP yang cacat dan rusak telah disimpan di gudang kantor Disduk Capil Jumlah keseluruhan KTP yang disimpan di gudang Disduk Capil tersebut mencapai 10.000 lebih Namun sebelum digudangkan puluhan ribu KTP cacat dan rusak itu diberi penanda dengan cara dibolongi atau digunting agar tidak tercampur dengan KTP lain maupun dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab Dia menambahkan KTP yang disimpan di gudang tersebut adalah KTP lama yang sudah diganti dengan KTP elektronik atau EKTP Kemudian ada juga EKTP yang hasil perbaikan karena ada kesalahan data saat pencetakan termasuk patah ataupun tidak jelas penulisannya Pihaknya juga membenarkan jika KTP cacat dan rusak tersebut belum diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Republik Indonesia karena memang belum ada permintaan untuk diserahkan Selain itu Helmi menjelaskan untuk belangko KTP cacat dan rusak yang ada di kecamatan maka pihak kecamatan setiap minggu rutin menyerahkannya ke Disduk Capil Kota Balikpapan Bahwa semua EKTP yang sudah diganti rusak gitu ya datanya sudah tidak sesuai maka semua kami simpan di kantor di Disduk Capil tapi sebelum kami simpan itu dibolongin dulu artinya sudah ada proses penandaan gitu bahwa itu sudah tidak berlaku jadi andaikan namanya manusia kerja itu kan bisa kececer gitu ya andaikan dia kececer itu nggak bisa dipakai sudah sudah rusak soalnya jadi sebagian ada yang kita bolongin sebagian ada yang kita gunting gitu ya prinsipnya dia KTPnya rusak tapi tidak kita lakukan dibakar atau dipuang atau ditanam digunting dan disimpan habis itu intinya kita simpan karena kita khawatir tidak sampai sekarang kita belum serahkan ke Kementerian Dalam Negeri kecuali nanti ada permintaan, instruksi untuk diserahkan baru kita serahkan ada berapa banyak Pak? aduh kita nggak hitung tapi kalau plus minus kalau 10 ribu ada 10 ribu ya itu tersimpan jadi tersimpan rapi di gudang kita tim Liputan TV Beruang melaporkan tidak jampang berbeda sekalian gitu ini itu terima kasih terima kasih